Intro Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Katolik Renungan Provinsi Meseh Indonesia Sabtu 18 Maret 2023 Bacaan dari Nubuat Hosea Bab 6 Ayat 1 sampai 6 Dan dari Injil Lukas Bab 18 Ayat 9 sampai 14 Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Nabi Hosea menegaskan Tentang proses perjalanan iman umat Israel Yang bertobat dan kembali kepada Allah Allah lebih memperhitungkan sikap umatnya Yang merendahkan hatinya Dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan Bukan soal persembahan atau ritual belaka Tetapi Allah memperhitungkan kasih dan kesetiaan umatnya Yang berubah total dan menaruh pengharapan Serta menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Saudara-saudari Dalam bacaan Injil Lukas mencatat tentang perumpamaan Dua orang yang sedang beribadah di hadapan Tuhan Yang satu adalah orang Farisi Yang berdoa dengan cara Membandingkan dirinya dengan orang lain Ia selalu memuji Dan mengagungkan dirinya Yang lebih baik dari orang lain Dan serta ia selalu merasa diri Setia dalam menjalankan perintah Tuhan Sebaliknya kita mendengarkan doa pemungut cukai Atau orang berdosa Yang bahkan merasa Tidak layak dekat dengan Tuhan Berdiri jauh-jauh Dan menyalahkan dirinya Yang tidak pantas hadir di hadapan Tuhan Tetapi ia tetap memohon kasih dan kemurahan Allah Untuk menolongnya dengan mengatakan Kasihanilah aku ya Tuhan orang berdosa ini Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Ada banyak hal bisa kita maknai Dari kisah dan firman Tuhan hari ini Yang pertama Di hadapan Tuhan semua manusia sama Sama dalam ketidaklayakan dan ketidakpantasan Ataupun keberdosaannya di hadapan Tuhan Maka tidak perlu dan penting bagi diri kita Untuk memuji diri sendiri Mengagungkan diri kita Dan merasa benar Dan hidup sudah seturut dengan kehendak Allah Apalagi itu di hadirat Tuhan Kita tidak perlu mengungkapkan diri kita Sebaik dan sehebat apapun Tuhan pasti sudah tahu Yang hanya bisa kita lakukan adalah Berserah diri bagi Tuhan Karena hanya satu Sumber sembah kita Yakni Allah Hanya pada dia saja Kita memuji Memuliakan Dan mengagungkan Allah itu Yang kedua Formalitas ibadah, amal, doa Dan segala ritual yang ada Tidaklah menjamin keselamatan kita Di hadapan Allah Jika tidak disertai dengan sikap hati Dan tindakan yang terbuka Pada penyelenggaran ilahi Sikap ini ditampakkan dengan Pertobatan penuh Berpasrah dan berendah hati Serta mengarahkan hidup kita Secara total bagi Tuhan Mari para saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Semoga di masa prapaskah Kita semakin menyadari Hidup kita Dan dengan rendah hati Kita mengarahkan hidup kita Pada kemuliaan dan keagungan Ilahi Tuhan Semoga demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!